Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo ibu-ibu semua di rumah Selamat sore Di sore ini saya mau membuat Kue semprong Namun bentuknya saya bikin unik Atau saya bikin yang lucu Warnanya juga sesuai dengan kreasi saya Di sini bahan-bahannya Sudah saya siapkan tepung terigu Ini tadi sebanyak 90 gram 90 gram Ini 120 gram kurang lebih Ini sekitar 80 gram Dan ini 20 gram 3 butir telur namun yang satu Hanya memakai kuningnya saja 1 saset Santan kental Dan 3 pewarna Oke langsung saja saya mulai Membuatnya Baik yang pertama kita lakukan adalah Kita mixer telurnya terlebih dahulu Seperti ini telurnya kita mixer Kita tampakkan yang satu lagi Masukkan juga begini Kita tambahkan sedikit garam Kita tambahkan sedikit garam Masukkan selang kepungan Masukkan selang kepungan Dan selanjutnya kita masukkan harganya Setelah semua tercampur baru kita angkat Setelah jadi kita bagi menjadi tiga bagian ya Untuk dikasih warna Untuk dikasih warna Ya ini sisanya mau saya buat original saja Oke ini tiga mangkok berbeda Akan saya kasih warna Sesuai dengan gelasnya ya Saya kasih hijau sedikit Oke Dan satu pink Oke Dan satunya warna kuning Oke kemudian saya aduk Sehingga terbangku rata Yang satunya juga mau saya aduk Kemudian saya masukkan ke dalam plastik Baru saya lubangi bagian pojoknya Kemudian saya panggang Ini masing-masing sudah saya masukkan ke dalam plastik ya Nanti mau saya cetak Bagian ujung ini bisa saya gunting Lalu saya bentuk Bentuk yang berwarna kuning ya Lalu saya menangkan kemudian bisa kita balik ya nah kita balik ini saya sudah cuci tangan ya jadi tidak perlu batir tangan saya sudah bersih jika sudah matang ini bisa kita roll langsung seperti ini ini kalau sudah matang jadinya keras kok kriuk jadinya nah seperti ini untuk yang berwarna kuning lagi dan berikut ini adalah hasilnya ini cantik sekali ya warnanya saya tidak saya belum masak semuanya ini hanya sebagian saja ini saat panas masih lembek ya ketika sudah dingin maka dia akan mengeras selain bentuknya lucu kue ini juga rasanya sangat enak sekali lembut dan kres seperti itu namun ini tidak bisa tahan lama ya jadi jika ada yang jika ada pembeli baru kita buatkan untuk adonan kita bisa simpan di kulkas misalkan buatnya malam hari pagi hari atau sore hari bisa jualan seperti itu ya kita bisa menjual satu buah seperti ini dengan harga seribu rupiah atau jika ditaruh di tempat yang seperti ini bisa dijual sepuluh ribu isi delapan ya karena yang dua ribu untuk beli tempatnya ini dijual dengan warna-warna menarik seperti ini insyaallah akan laris manis ya dan terima kasih sudah menyaksikan video kami jangan lupa like komen share dan juga subscribe nantikan video kami selanjutnya selamat mencoba semoga laris manis salam sukses wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah